Apalagi setan seperti kamu Nah, kalau kamu punya otak, Roma Waktu kamu dipanggil, harusnya kamu datang Bawa atis otak kamu Kalau memang kamu punya isi otak Kamu bilang kamu mengundang ke porkes kamu Mengundang ke porkes sama mengundang Depat-depat itu beda, makanya punya isi otak Kalau kamu mengundang ke porkes Disitu kamu mendebat apa? Di syotak kamu tidak ada disitu Makanya kamu diajak untuk berdebat masalah nasab Nah, kalau kamu undang ke porkes kamu Untuk berdebat di syotak Kamu tidak ada disitu, Roma Makanya jadi setan kamu di akhir zaman Sekarang kamu anti dengan para Habib Besok-besok kamu anti dengan Islam Jadi setan kamu Ini kalau orang mendapat dukungan dari anak keturunan PKI Otak kamu jadi rusak Dulu jadi pendawa lewat lagu Sekarang malah jadi setan di akhir zaman Emang kamu menjembat-jembat hal-hal seperti itu Kami akan berubahkan? Tidak Yang mendukung kamu siapa sih? Itu anak keturunan PKI yang mendukung kamu Harusnya kalau kamu punya urat malu Kamu harusnya malu Si imat tidak hadir Ada saja alasannya Ini kedua kalinya si imat tidak hadir Sudah, saking gubloknya kan Aku adalah bin Sarman Si ahlin nasab gadunan Saya akan coba tanggapi video si iblis air saman serumah Ya Kamu bilang apa tadi? Di dalam beragama saja Allah tidak memaksa kita Allah memang tidak pernah memaksa Ya Kan Allah berkata Ya Yang mau beriman silahkan beriman Yang mau kufur silahkan kufur Ya Di dalam beragama tidak ada yang bisa memaksa Begitu juga dengan para Habib Tidak ada yang memaksa Ya Untuk mengaku beliau-beliau itu sebagai Habib Coba dengar Fidatu Fidatu Al-Habib Muhammad Rizik Sihab ya Dari saman Ahok Kejadian Ahok beliau selalu bilang Tidak memaksa siapapun Ya Untuk beliau dipanggil Habib Tidak penting Apalagi setan seperti kamu Ya Nah kalau kamu punya otak Roma Ya Waktu kamu dipanggil harusnya kamu datang Bawa atau isi otak kamu Kalau memang kamu punya isi otak Ya Kamu bilang kamu mengundang ke porkes kamu Ya Mengundang ke porkes sama mengundang tempat debat itu beda Makanya punya isi otak Ya Kalau kamu mengundang ke porkes Disitu kamu mendebat apa Isi otak kamu gak ada disitu Ya Makanya kamu diajak Untuk berdebat Masalah nasab Nah kalau kamu undang ke porkes kamu Untuk berdebat Isi otak kamu gak ada disitu Roma Ya Makanya jadi setan Kamu di akhir saman Ya Sekarang kamu anti Dengan para Habib Besok-besok kamu anti Dengan islam Nah Kan jadi setan Kamunya Ya Ini kalau orang mendapat dukungan Dari anak keturunan PKI Ya Otak kamu jadi rusak Ya Dulu jadi pendawa lewat lagu Sekarang malah jadi setan Di akhir saman Ya Emang kamu ngejembar-jembar hal-hal seperti itu Kami akan berubah Kan tidak Yang mendukung kamu siapa sih Itu anak keturunan PKI Yang mendukung kamu Harusnya kalau kamu punya urat malu ya Kamu harusnya malu Si imat gak hadir tuh Ya Ada aja alasannya Ini kedua kalinya Si imat gak hadir Ya Saking gobloknya kan Makanya kalau mau Hal-hal seperti itu Perdebatan seperti itu Harus kamu punya isi otak Jangan pakai alasan Oh saya pernah mengajak dia Kamu ngajak ke podcast kamu Mengapain Ya Mau ngapain Kamu diajak ke sana Supaya kamu ada wawasan Untuk berdebat Masalah nasab Kalau kamu bawa ke podcast kamu Ya Disitu paling kamu berbincang-bincang Seperti itu Ya Tidak akan ada maknanya Tidur tidak berkelas Makanya kamu diajak berdebat Di tempat berkelas Jangan di podcast kamu Ya Yang namanya orang masuk podcast Itu cuma berbincang-bincang Begitu talk Tanpa makna Ya Makanya Romaya Jangan terbesar mulut Daripada isi otak kamu Antara perdebatan Di lingkup perdebatan Sama di podcast itu beda Ya Tidak berkelas Kalau orang masuk podcast Apa yang berkelas masuk podcast Ya Kamu hanya cari duit Lewat situ Tapi kalau kamu berdebat Di meja debat Disitu tidak cari duit Ya Kotak kamu gak dipakai sih Ya Yang namanya orang podcast Kayak begitu Itu mencari polo Ya Mencari uang Lewat youtube Lewat tiktok Ya Itu yang ada di syotak kamu Kenapa kamu bigo banget Ya Udah mungkin amat Masih aja goblok Nah kalau kamu masuk Ke meja debat Seperti tempat diundang Si imat Ya Itu gak butuh duit Kesitu Ya Kalau kamu punya podcast Kayak begitu Kamu cari duit Karena suara kamu Udah gak laku Ya Kamu udah tua Ya Banyak kamu numpang Di mana-mana tuh Numpang nyanyi Di Indonesia Masuk kesana Ya Nah sekarang kamu bikin podcast Apa sih ujungnya Orang bikin podcast Hah Makanya jangan bego-bego Kamu jadi manusia Ya Gak ada yang maksa Ya Saking ngulat otak kamu Bejatnya otak kamu Padahal Al-Habib Muhammad Rizik Sihab Kalau saya lihat di Youtube Langsung berkata Beliau pengen ketemu Sama kamu Tapi kamunya Enggak berani Harusnya kamu berani Kamu hanya ingin Ditanyakan oleh Al-Habib Siapa yang menjual Nasab kepada kamu Ya Itu Karena kamu mencocor-cocor Kamu gak berani Nyebut nama orangnya Ya Cuma mencocor doang Isi otak kamu Kamu bilang apa tadi Udah banyak Apa yang mengikuti Cuma setan Yang mengikuti kamu Ya Kalau kami-kami Ini yang sadar Yang punya akal Ya Kami gak mau rugi Ya Mati cuma sekali Ya Mati membuat dosa Ya Apa kamu sanggup tuh Terima siksaan kubur Sanggup tenggelam di neraka Ya Hanya karena ikut setan Seperti kamu Kami gak mau rugi Kesitu Susah-susah Manusia di dunia Masih ada yang nolongin Masih ada tangga Nah Kalau udah masuk Di alam barsa Masuk di alam maherat Siapa yang nolong kamu Selain dunia nih Pahala Bagaimana kita akan Dapat pahala Mengikuti setan Seperti kamu Ya Kalau sekarang Kamu udah membenci Para Habib Lama-lama Kamu akan benci Pak Islam Ya Ntar kamu jadi apa Kamu jadi setan Di negara ini Roma ya Lebih jatah Matotak kamu Ya Masih mudanya Berdakwa lewat lagu Ya Sekarang udah tua Malah jadi setan Kau Ya Itu aja Kalau punya Isyotak No Datang Si manudin kamu Udah dua kali Udah diundang Gak pernah datang Jundang Mengaku dirinya Ulama Nusantara Ya Teriak Cuman di ini Di kandang Tok Notak Bangke kamu Untuk Roma Kan kamu diundang Al-Habib Muhammad Terseksi Kenapa Enggak berani keluar Artinya Enggak berani Beliau bilang Kita ketemu Dimana aja Ya Kamu mau bawa Ke prokes kamu Ya Itu lama besar Loh Ya Itu lama besar Kamu mau bawa Ke prokes Ya Prokes itu Isinya apa sih Ya Prokes itu Tempang orang Bertanya jawab Ya Kalau disini Kamu berdebat Al-Habib Muhammad Terseksi Kepengen Bertanya Siapa Yang menjual Nasab Sama kamu Ya Kamu cuma Mencocor Tok Di tiktok Tanpa kamu Mau menyebut Nama orangnya Yang jual Nasab itu Siapa Kan bajingan Juga kamu Ya Menyindir orang Tapi gak berani Nyebut nama Saya baru lihat Videonya Katanya Oh kita hentikan Saja Masalah Nasab ini Sampai Remuk Kotak Kamu Ya Kalau saya pengen Sampai remuk Kotak Kamu Ya Kalau kamu Sudah mulai Main api Ya Kalau kamu Tidak Mampu Memadamkan Maka Api itu Akan Bakar Dari kamu Sendiri Jangan Coba-coba Main api Roma Kalau kamu Tidak tahu Cara Memadamkannya Ya Karena itu Kacelaka Buat kamu Apa bangganya Kamu diikuti Anak keturunan PKI Apa bangganya Kamu didukung Oleh anak keturunan PKI Oleh orang Kristen Oleh siah Apa Ya Ya wajarlah Kamu diikuti Didukung Orang-orang Seperti itu Karena otak Kamu rusak Ya Waktu kamu Di Cacimaki Sama si Ustazah Ya No Pendukung Jokowi Cacimaki Kamu Ya Katanya Kamu ini Tukang Ini Tukang Sina Ya Tukang kawin Ya Itu Cacimaki Mereka Sama kamu Jadi otak Kamu dipakai Ya Kami ini loh Pasang badan Belain kamu Bangki Nah Sekarang malah Jadi asu Kamu Ya Malah menyerang Ulama kami Ya Kami jauh Lebih parah Ya Walaupun Kami dulu Membela kamu Waktu kamu Di ini Ma Ustazah Justru Cibong Pendukung kamu Sekarang ini Yang mencacimaki Kamu Mereka bilang Kamu ini Tukang kawin Kawin cerai Ya Tukang kawin cerai